selamat menikmati Masya Allah hebat Soleh dan Solehah hari ini kita akan belajar pelajaran SKI tentang tata cara berdagang bangsa Arab sebelum Islam tapi sebelum itu mari kita mulai dengan mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa teman-teman pahami ya amin teman-teman mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam yang terpenting yaitu berdagang karena sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai pedagang masyarakat Arab kurois berdagang sepanjang tahun nah teman-teman tata cara berdagang bangsa Arab sebelum Islam yang pertama yaitu adalah kerjasama dengan cara bagi hasil kerjasama ini dilakukan oleh dua pihak pihak pertama yaitu orang yang memiliki dagangan sementara pihak kedua adalah orang yang menjalankan dagangan tersebut kemudian keuntungannya dibagi diantara mereka berdua cara berdagang seperti ini dijalankan pula oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam loh dengan khadijah yang selanjutnya yaitu adalah berdagang dengan rombongan atau kafilah kafilah adalah sebuah rombongan dagang dalam jumlah yang besar dalam perjalanannya mereka dikawal oleh beberapa orang yang kuat untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan kafilah ini biasanya menggunakan untak untuk mengangkut barang dagangannya loh ilustrasinya seperti yang ada pada gambar berikut ini selanjutnya yaitu mengatur waktu perjalanan nah teman-teman supaya berhasil meraih keuntungan masyarakat Arab sebelum Islam biasanya menentukan hari yang tepat untuk berdagang masyarakat Arab sebelum Islam dikenal sebagai bangsa pedagang mereka berdagang hingga keluar jazirah Arab loh misalnya ke negeri yaman syam atau sekarang yang dikenal dengan syriah dan sebagainya nah teman-teman tahu tidak masyarakat Arab sebelum Islam sangat giat loh dan gigi dalam berdagang baik di dalam ataupun di luar jazirah Arab masyarakat Arab sebelum Islam itu berdagang membawa minyak wangi kemenyan kain sutra barang logam dan rempah-rempah barang-barang tersebut dihasilkan di negeri aman kafilah kurois membawa barang-barang tersebut ke pasar-pasar di Syam minyak wangi dan kemenyan sangat laris di negeri-negeri tersebut ketika mereka kembali ke Syam mereka membawa gandum minyak zaitun dan tekstil untuk dijual di Madinah pusat perdagangan yang terkenal adalah di pasar Ukats kebiasaan berdagang masyarakat Arab sebelum Islam tersebut dijelaskan dalam surat kurois loh teman-teman tidak terasa ya ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillah irabilalamin terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir nah misri semua pamit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video selanjutnya ya teman-teman selamat menikmati